Halo semua, kembali lagi di vlognya Tawazaki. Kali ini, gue mau nge-share ke kalian gimana caranya ngerekam pake iPhone dan menggunakan mikrofon eksternal. Nah, kali ini gue menggunakan mikrofon eksternal, sekarang ini gue pake. Gue menggunakan produk dari Boya dengan seri BY-M1 yang gue gunakan untuk merekam dengan aplikasi bawaan iPhone, aplikasi kamera. Gue akan nge-share ke kalian gimana cara setupnya dan gue akan tunjukin ke kalian perbandingan menggunakan mikrofon eksternal dan mikrofon internal. Oke, sekarang langsung aja kita review dulu Boya-nya dan habis itu kita tunjukin perbedaannya. Oke, sekarang gue pake mikrofon dari iPhone karena produknya mau gue review. Jadi gue pake Boya BY-M1 Lafaliar mikrofon. Gue beli sekitar Rp120.000an di toko online. Kalian bisa lihat sendiri ini spesifikasinya. Oke, mikrofonnya udah gue buka ya. Jadi gue gak perlu unboxing lagi. Jadi, di dalamnya itu kalau kita lihat ini dia pake dia ada satu buah mikrofon dengan flip-on. Kemudian disini ada sejenis switch untuk dari kamera atau dari smartphone menggunakan satu buah baterai di dalamnya tadi udah gue pasang kemudian disini ada panjang kabel sekitar 6 meter dan menggunakan colokan 3,5 mili Nah, karena gue menggunakan iPhone 7 dimana colokan 3,5 milinya itu gak ada makanya gue menggunakan converter ini dari lightning ke 3,5 mili Nah, kemudian dari colokan mikrofon ini gue pasang disini kemudian ini colokan lightning gue pasang ke iPhone Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan mikrofon ini sebagai mikrofon eksternal Oke, nah sekarang gue mau tunjukin perbedaannya saat ini gue menggunakan mikrofon dari Boya dimana di belakang gue ada suara waterfall gue rasa suaranya agak jelas Nah, sekarang gue pengen mikrofon itu gue copot dan gue pakai mikrofon internal dari iPhone Sekarang gue udah pakai mikrofon internal dari iPhone kalian bisa denger sendiri perbedaannya Nah gue saranin kalau emang mau bikin video sempatnya kalian pakai mikrofon eksternal supaya kalian tersebar Sekian vlog dari gue semoga vlog kali ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like komen dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax